Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Insa di channel video gurumo Nah pada kesempatan kali ini saya mau Memberikan tutorial Untuk cara Untuk upload file bin Jadi file bin ini untuk Mengisi program dari ISP8266 Yang pertama disini kita Atau download dulu Software nya Nah software nya disini Bernama NodeMCU Flasher Nah disini ada 2 Type atau 2 mode Untuk windows 32 bit Dan 64 bit Jadi pilih salah satu Sesuai dari windows kalian Untuk mengetahui windows Pasti kalian sudah tau Pastikan dulu windows nya berapa bit Nah yang ini kan Tipe saya Ini 64 bit Biasanya Kalau kalian atau Biasanya windows 7 Atau windows Ya windows 10 terbaru Pastikan windows nya Berapa bit Tapi kalau yang terbaru Ya yang terbaru Terbaru saat ini Biasanya 64 bit dipakainya Tapi tergantung laptop kalian juga Atau komputer kalian Ya disini saya buka ESP8266 Flasher Yang 64 bit Ini sudah saya buka disini Ya penampakannya seperti ini Penampakannya seperti ini Ya Ntar file nya ini Kita siapkan dulu Apa file bin nya Tapi kalau kalian sudah mempunyai file bin Atau order file bin Dia langsung saja Ikuti step step nya Tapi disini saya akan Terangin cara Menghasilkan file bin nya Terlebih dahulu Ya disini Sudah saya buat Ada Atau saya Masukkan program File bin nya disini Kita compile dulu Di compile Pastikan juga Ininya pakai ESP8266 Ya kali ini Saya menggunakan Wemos Wemos Ini sudah saya select Di Wemos Atau bisa Note MCL Atau terserah kalian Tapi kalau menggunakan ESP01 Pakainya yang ini Caranya sama saja Tapi Sedikit perbedaan Ada Jam-jam nya Lalu Tapi kalau pakai ESP Atau Wemos Langsung saja colok USB Tanpa ada Tekan tombol Oke ini Kita compile dulu Ya sorry Selang Saya pakai yang Pro Ya misalnya Saya pakai yang Wemos D1 Mini Pro Dengan 16 Megabit Ininya ROM nya Flash nya Tapi Buat kalian Langsung saja Pilihnya yang ini ya Yang mini aja Nah jika sudah Di compile Nah di compile ini Perhatikan saja Bawahnya Tapi jangan lupa Ininya dulu Di preference nya Diatur seperti ini Tampilannya Yang contrenk-contrenknya ini Nih ini contrenknya Dipastiin Oke Dicontrenk ya Seperti Punya saya ini Nah jika sudah Di down compile Link seperti ini Kita Arahkan dulu Ke ini Caranya Pastikan Ada di Temp Folder temporary Temporary Kita Ininya Ini aja nih Kita Fokusin ke sini saja Nah kita buka Windows Run Ketik Windows R Nah dari run ini Kita ketikan Seperti ini Format nya Bisa perhatikan Disini Temp Apa namanya Persen Temp Persen Kita oke Nah disini Kita akan masuk ke Folder temporary Cari Nah kita Perhatikan lagi Yang ininya Text nya Paling bawah ya Paling dasar bawah Bojok bawah Kita cari Yang tadi Namanya aja Paling belakang aja Kita biar gampang nih Yang ini 216307 Kita cari 216307 216307 Mana ya Ya ini Seperti ini Ini adalah File nya Nah yang kita Ambil adalah Satu aja ini Yang ada Akhirannya bin Nah ini kita Cut aja Kita cut Taruh Di Folder yang Kalian inginkan Misalnya Saya taruhnya Dimana ya Misalnya Saya taruh Disini aja Buat ngetes Nah nanti Array nya Kesini Alamat Alamat C ini Nah kita Sudah mendapatkan Fill bin nya Kita langsung Aja Ke Ini ya Pokoknya Nah Nah pertama Kalian Ketik ini Pilih Com nya Atau Dicolokkan dulu USB USB Dan USB Micro USB Dengan Wemos nya Ya oke Karena saya pakai Wemos Kalau pakai Not MCU Colokin aja Kabel datanya Nah Jangan lupa Install driver nya Nah disini Com 3 Yang saya dapat Kalau Com 1 Itu ya Bukan ya Cuma bawahnya Nah untuk Mengetahui Com nya Com dapetnya Berapa Kita masuk Device Manager Aja Di kanan Device Manager Yang ini Nah ini Yang ada Ini USB Serial CH340 Tapi kalau Kalian belum Install driver Biasanya Tidak ada Tapi harus Install dulu Pasti kalian Sudah install Ya disini Ini dapatnya Com 3 Nah Ini kita Demain dulu Kita ke Konfigurasi Kita masukkan File yang tadi Atau file yang Kalian inginkan Ini saya sudah Siapkan yang ini Tapi kalau Mau folder yang Tadi Atau file yang Tadi Ya kita Arahin aja Arahin aja Datanya Ya Yang tadi kan Arahnya disini Ambilnya file ini Tapi kalau Mau Yang sudah Saya siapkan Yaitu Yang file yang ini Ya Buat khusus Test uploadnya Dan ntar disini Dan ntar disini Yang akan Saya upload Dia masih ini Oke Nah ini Terus Sudah Seperti ini Ini gak usah Di apapain Biarin aja Ya ini Biarin aja Kita cukup Di satu Kolom pertama Kita pencet Gear ini Ntar akan muncul Opsi Pembukaan Atau Pengambilan File Nah Jika sudah Di config Kita ke Advanced Nah Secara default Dia SPI Modanya Adanya di 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 0 Nah ini kita Ubah ke Di 0 Kita ubah ke Di 0 Nah untuk yang ini Kan bebas Tergantung Rom atau Yang kalian pakai Apa Kalau di default Kalau di defaultnya Ini Biasanya gak saya Otak atik Tapi kalau mau Disamain sama yang Di Arduino IDE nya Ini bikinnya Di 921600 Ini 4 Megabit Wemos Dan ini 80 MHz Tapi Buat kalian Gak usah Dapapain Maksud saya Yang disini Nah disini kan ada Kelihatan Ya Yang tadi Upload speed Sorry Ya Ya ini Upload speed nya Yang disini CPU frekuensi Ya Oke Seperti itu Jadi ini Gak usah Diatak atik Cukup Di SPI Mode nya Dibuat Diot Ya kalau udah Seperti ini Kita Buka Operation Nah di Operation ini Kita flash Kita klik flash Sambil diperhatikan Lampunya Nah nanti Lampunya ini Atau LED nya Nanti akan berhenti Dia mendatakan Sedang dalam Proses pengisian Ya udah Kita tekan Flash Ya ini Sudah mendapatkan Access point Mac Dan Static Mac address Ya Dalam proses Ya terlihat disini Lampunya langsung berhenti Atau LED nya Kita tunggu Sampai Ininya Ininya Sampai Ini Ijo Ya Ini dalam proses Masih Kita tunggu Kita tunggu aja Untuk file ini Atau video ini Tidak saya Potong Potong-potong Potong-potong Atau tidak saya edit Melainkan langsung Saya upload aja Biar tidak Biar tidak banyak Biar tidak banyak waktu terbuang Karena Tidak terlalu buru-buru Ini Buat tutorial Kita juga Ya sesempatnya Mumpung lagi sempet Ya gak terlalu rumit sih Oke ini sudah Berhasil Di upload Nah jika sudah ini Kita reset aja Kita reset Sampai jumpa Oh sorry Sudah kita reset Saya udah dihilang Oh ya ini sorry Tadi gak Dihilang lagi Ternyata Harusnya gak ilang Tadi saya habis Pencet ini Saya keluarin Kita flash ulang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke ini sudah berhasil Di upload Nah pastikan ini Filenya masih Masih utuh Tadi kan gak ada Hilang Saya otak-otak Tinggal lain Jadinya berubah Atau tadi Saya ubah Default Oh iya saya kepencet ini Oh iya saya kepencet ini Tadi Sorry Jadi kepencet ini Ke restore Jadinya Ulang dari awal Saya ngeliat config dulu Jadi ini gak usah Dipencet ya Jadi abis Ini Kemudian Dode nya Akan tetap Saya coba Dikeluarin dulu Saya keluarin Dan saya buka lagi Jadi config nya Kesimpan disini Ya dia akan Tetap Menyimpan Oke seperti itu aja Caranya gampang Terutama bagi kalian Yang mau Udah order File Ino nya Ya ini untuk Mengatur Atau merubah-rubah Urutan animasinya Seperti disini Run playlist nya Seperti ini Jadi bisa atur Urutan sendiri Nah jika sudah Diatur urutannya Atau merubah Nama wifi Nama wifi disini Seperti nama wifi Atau Rubah pin Ya Jika sudah Dikompile Dan dibuat File B nya Saja Biar gak usah Repot-repot Dari sini Kalau dari sini Kompilnya dulu Lama Dan Memakan waktu Cara tercepat Yaitu Dengan membuat File B nya Terbelah dahulu Lalu kita Flash dari Node.mcu Frameware Flashers Disini Oke seperti ini aja Mudah-mudahan Bermanfaat Caranya cukup mudah Jadi jangan ragu Buat kalian yang Membeli File B nya Atau Yang membeli File Eno Juga gak apa-apa Nah File Eno Dan File B Itu Harganya Beda Jadi yang File Eno Itu Masteran Jadi agak mahal Tapi kalau kalian Yang ingin Mempunyai Ini Tetapi Ingin yang harga murah Ya pakai File B nya aja Sudah cukup Tapi Disitu Ada kendalanya Yaitu Gak bisa kita Rubah sendiri Dan Ada juga Beberapa yang Saya sisipkan Iklan Atau Nomor Kontak saya Ya itu File B Seperti itu Ya tergantung Request nya juga Kalau secara default Ada nama Nomor kontak saya Dan ada beberapa iklan Yang mencandemkan link youtube saya Oke mungkin sampai disini saja Perjumpaan kita kali ini Tentang cara Upload File BIN Menggunakan ESP Flasher Nah next Saya Buatkan Apa Upload File BIN Menggunakan ESP01 Jadi Board nya ESP01 Caranya sama aja Cuma Ada Sedikit perbedaan Oke Ditunggu saja Videonya Mungkin sampai Sini saja Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Gijang Ut BB Mungkin Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi